Berubah, belajar untuk menjadi lebih baik, belajar bersyukur, jangan terus mengulangi kesalahan, baik di dalam perusahaan bisnis maupun di rumah tangga, ingat. Berubah, belajar memperbaiki diri, baik di dalam perusahaan bisnis maupun di rumah tangga, dan bertanggung jawab. Ini Mas Dedy perhatian banget loh, ubah perilaku dalam bisnis dan rumah tangga. Bisa cepat, bisa mengartikan kenapa dia bicara begitu. Aduh, anak panjangnya dia demun kalian mau Mbak Musdalifah. Cuma Mbak Musdalifah kurang sensitif hatinya, jadi nanti ke hati. Nanti kita tanya aja ke Mas Dedy ya, selain berikut ini, baiklah. Eh, kasih tubuh tangan dulu buat Mbak Musdalifah. Alhamdulillah, kalau dari sisi Mbak Musdalifah udah clear ya. Amin. Oke, Pak Teguh terima kasih banyak sudah ada, Mbak Mus terima kasih. Mas Akhir terima kasih ya. Sudah menyampaikan dari sisi Mas Akhir seperti apa. Sekarang kita ke Gita Menjani. Saya perang dulu ya. Kemarin dia jatuh ya, jatuhnya sampai kita analisa. Itu jatuh beneran atau? Soalnya dia ngeliat kamera dulu, uh jatuhnya. Jatuh beneran atau cuma gimmick semata? Iya kan? Hamil atau kurang sarapan? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Pasnya bercerai dari Sajat Ukra pada 2014 lalu, Nikita Mirzani kelahiran Jakarta 17 Maret 1986 ini sempat dikaparkan dekat dengan beberapa pria. Di antaranya Samuel Rizal dan seorang pria bule dari Italia. Kini Nikita tanggal menjalin hubungan dengan pengusaha Dipo Latif, anak mantan Menteri Abdul Latif. Meski awalnya sempat menutupi jati diri pasangannya, kini ia mulai sering memposting kebersamaannya. Lantas benarkah Miki sempat pingsan saat mengisi acara TV karena sedang hamil muda? Lantas benarkah Miki sudah menikah? Lalu ada apa di balik sikap Miki yang sering mengomentari kisah tentang Lucinta Luna? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi Nossi. Eh jadi berapa bulan, berapa bulan jadinya? Apanya? Amilnya. Berapa minggu? Nikah dulu dong, orang amil. Sebenarnya udah nikah belum sih? Coba kita lihat dulu ada instastory-nya Nikita Mirzani waktu lagi berlibur di Maldives. Coba kita lihat, 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 lihat. Apa sih kamu? Yaudah lah yang pingsan dulu. Coba yang pingsan, kita analisa bersama. Pingsannya beneran, ayo kita lihat. Ya Allah. Yaudah. Yaudah. Jadi hanya ngangat siapa nih? Hmm. abis jatuh dijemput eh perginya ke toko mainan bukan ke dokter itu dokter ya? itu dokter ya? jaya hospital oh dokter kandungan dong berarti jadi gimana hasilnya? udah kemarin tuh ngecek otak kira-kira otaknya ada di otak ya eh perasaan jatuhnya kena dengkul duluan kenapa ngeceknya otak? karena kepala ini nih berharga banget terus terus jadi gimana? kamu bener kan hamil? maunya sih hamil doain aja ya soalnya Niki pernah cerita dia tuh pengen banget bener kan kamu waktu itu pengen punya anak lagi pengen banget punya anak lagi pengen punya dua atau tiga lagi lah dua sampai tiga lagi dan sekarang udah kesama suaminya sekarang saat yang tepat ya soak pacar pacar terus tuh bisa hamil kalo masih hamil nih artis aja banyak yang hamil dulu baru kawin kenapa sih pada pusing? ibu kemarin diwawancara sama insta today ngomongnya iya kan nikah dulu baru hamil iya gimana sih sebenernya? iya kan aku mah nikah dulu baru hamil jadi ibu hamil atau enggak ini? iya oke nah coba kita lihat kita cek ini suaminya atau pacar pada saat di maldives pas manggilnya apa coba iya gini 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 iya gini 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 iya pun kenapa ngomongin Transjakarta yang semakin aur-auran kalau Transjakarta sih nggak punya lek-lekan ya juga ya ya sudah lah yang penting jujur ya jujur dimanapun kita berada pasti kita diterima ingat masa lalu itu yang menjadikan kita seperti sekarang jadi saya akan jujur kenapa karena jujur adalah modal utama untuk menuju sukses kesekian ceramah dari Mama Niki Mama Niki mau mati dulu ya lagi-lagi hidup itu adalah pilihan jadi perempuan atau laki itu juga pilihan itu intermensos belum ke Maldives ya kan liburan ke Maldives dia panggil my apa sih coba tinggal bunyinya apa sih dia pinggul my husband benarkah menikah siri katanya gitu kamu menikah siri emang aduh nikah siri emangnya eke segar simpenan jadi kenapa sekarang aku tanya waktu pacaran bukannya ditutup-tutup gambar begini Oh ditutup itu tak karena banyak orang yang sakit hati karena ternyata aku bisa mendapatkan dipoditiro banyak tuh siapa misalnya cabe-cabean Oh jadi kalau pun menikah kalau seandainya seandainya kamu menikah kira-kira hal apa yang membuat kamu tidak mau ngomong kalau kamu sudah menikah ada nggak kira-kira seandainya seandainya Niki kan belajar dari hubungan yang lalu-lalu pengennya yang sekarang itu lebih dimatangin dulu lebih tahu satu sama lain dulu baru nanti di umumnya gembiorkan digembiar gembiorkan itu takut nanti gagal lagi jadi dalam hidup ini yang kita takutin sekarang adalah kegagalan dalam satu hubungan gitu sama kayak Mbak Mus juga seperti itu ya jadi kalau kamu kemungkinan akan menutupi pernikahan karena takut nanti digembar-gemborkan ada apa-apa gitu itu itu saja itu aja sih nggak ada apa-apa nggak ada apa-apa kalau misalnya misalnya nih digembiar-gembiorkan aja nanti tahun Jepang juga digembar-gembiorkan misalnya kamu gitu tahun depan digembiar-gembiorkan tapi ternyata kalau ternyata kamu udah hamil gimana kalau udah namanya rezeki dari Tuhan itu harus diterima dong toh-toh ada 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 suas ada suas kita akan berhasil mengejar kemana-mana tetapi Rumi siapa?